Intro Ada beberapa hal yang perlu disampaikan Satu Kalau nyembelai hewan Gulitnya disedekahkan Kepada tukang potongnya Ya Atau kalau tidak Gain awak mudah Gain awak mudah Gain awak mudah Gain apa Gain hadro Tahu apa ya Tidak boleh dijual Dilarang sama agama itu Gain boleh dijual Atau Piro bayarannya boleh Seket Seperti telung polo ambil Gulitnya Sepakat Gain boleh Gain boleh Piro bayarannya seket 50 ribu 50 ribu Ini kulitnya hewan Saya hadiahkan Untuk anda Itu boleh Itu yang benar itu ya Itu yang betul Karena Bisa Menghilangkan Pahala Kurban Nabi SAW Bersabda Man ba'ajil da'ud hiyatih Barang siapa yang menjual Atau menjadikan upah Kulit hewan Kurbannya dia Fala'ud hiyatalahhu Maka dianggap Tidak Berkurban Artinya Tidak ada Pahala Hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi Itu yang pertama Yang kedua Menurut Kebanyakan Ulama Pendapat yang kuat Tidak Sah Kurban Dengan Hewan Yang Keadaan Hamil Waduh Tidak ada Apa cara Beda Ya itu Kok yang lanang Kalau memang Tidak tahu sama sekali Sampai ada Tidak apa-apa Ya Diusahakan Jangan Hewan yang hamil Yang ketiga Daging Yang disedekahkan Dalam Keadaan Mentah Ya Dimasak Mentang-mentang Ahli masak Misalnya Ngegule Sih Bagi Ini Lebok Panci Enak Mange Kari Manggantuk Enak Di Kelenggoan Terima Mateng Tidak Sih Karena Udhiyah Itu Harus Dibagi Mentah Kemudian Dianjurkan Tidak Menyembelai Di Hari Akhir Daripada Tashrik Tanggal 13 Kenapa Karena Ada Ulama Ulama Yang mengatakan Menyembelai Di tanggal 13 Itu Hukumnya Tidak Sah Itu Udhiyahnya Lai Sojok Tapi Kalau Udhiyahnya Terlalu Banyak Hewannya Banyak Tidak Nuntuti Ini Mulai Mari Solat Belai Langsung Sedino Satus Meni Satus Mane Itu Tidak Apa-apa Mengikuti Pendapat Syafi'i Kebanyakan Imam Syafi'i Mengatakan Sah Di luar Madhab kita Menyatakan Menyembelai Di tanggal 13 Itu Tidak Sah Jadi Kalau Sembelahannya Itu Tidak Terlalu Banyak Kalau Bisa Di tanggal 10 11 Atau 12 Kemudian Ada Tidak Terlalu Apa Aku Kurban Dua Ya Piro Kambing Rang Juta Ya Kurban Ya Ini Tidak Boleh Seperti Itu Ya Moro Moro Masjid Eh Kurban Rang Juta Lo Apa Maksudnya Mau Kurban Bawa Kambing Ke Sini Ya Titipkan Di Panitia Diwakilkan Bukan Dengan Uang Gitu Tapi Kalau Ucapannya Dia Saya Ini Kayaknya Sibuk Ya Bo Tak Wakil Sampai Tuku Hewan Kurban Itu Boleh Tapi Moro Berupa Uang Kurbannya Tidak Bisa Tapi Mewakilkan Itu Bisa Hewan Kurban Membeli Hewan Kurban Engkau Lewes Tuku Ya Perhatikan Umur Ini Kalau Sudah Beli Tak Wakilkan Sampai Niatnya Nyebelehnya Juga Sampaian Diwakilkan Semua Jadi Dia Beli Untuk Orang Itu Nyebeleh Untuk Orang Itu Niat Untuk Orang Itu Diwakilkan Kesemuanya Bagi Orang Orang Yang Tadi Boleh Mengambil Daging Itu Boleh Nyimpen Tidak Boleh Tidak Ada Masalah Tidak Harus Dimakan Dari Itu Kemudian Menyerahkan Hewan Kurban Kepada Ustadz Habib Tokoh Masyarakat Eh Diserahkan Hewan Dalam Keadaan Hidup Itu Bukan Berarti Hewannya Itu Milik Ustadz Milik Habib Milik Tokoh Tokohnya Tadi Tokoh Masyarakat Bukan Tapi Mereka Itu Adalah Wakil Mereka Adalah Wakil Di dalam Penyembelian Dan Membagikan Ya Membagikan Karena Pembagian Kurban Harus Sudah Disembelih Lekapnya Ngekei Yowes Mari Sembelian Baru Keknya Ustadz Itu Urib Lek Urib Itu Berarti Arahnya Kepada Wakil Berarti Inti Ngongkon Ustadz Beleh Ngongkon Bagi Berarti Bukan Punyanya Ustadz Sehingga Tidak Diperbolehkan Untuk Mengambil Dagingnya Sedikitpun Kecuali Seukuran Yang Ditentukan Oleh Orang Yang Berkorban Engkuk Ustadz Engkuk Beb Sampean Ngambil Orang Kilo Yowes Itu Bagiannya Dia Sisanya Dibagi Menyembelai Hewan Kurban Setelah Habisnya Waktu Kurban Jika Berupa Kurban Sunnah Maka Tidak Sah Ya Berarti Mayoran Tutup Kurban Karena Waktunya Selesai Namun Jika Berupa Kurban Nazar Ya Maka Tetap Wajib Dilaksanakan Berarti Ini Seperti Kodok Berarti Keluar Dari Waktu Berarti Itu Kodok Nanti Jatuhnya Tetap Kurban Tapi Kalau Kurban Sunnah Tidak Ada Waktunya Sudah Habis Saya Mau Kurban Untuk Bapak Saya Yang Sudah Meninggal Apa Hukum Menurut Pendapat Yang Kuat Hukum Tidak Sah Ya Kecuali Jika Telah Mendapatkan Wasiat Dari Mayit Sebelum Matinya Lek Bapak Mati Takwasiyati Konli Beleno Wodus Beleno Sapi Ini Ya Loh Saya Ini Kepingin Ya Apa Namanya Biar Bapak Saya Seneng Dikuburan Biar Ibu Saya Seneng Dikuburan Ya Nanti Doa Doakan Bahwa Pahala Kurban Saya Juga Saya Hadiahkan Untuk Bapak Saya Fulan Selamat Ibu Saya Hadiahkan Nyampe Pahala Nyampe Ya Tetap Mengikuti Pendapat Yang Kuat Jangan Kurban Untuk Orang Yang Sudah Mati Kecuali Ada Wasiat Kurban Nanti Pahalanya Hadiahkan Kepada Mereka Itu Boleh Ya Hewan Kurban Diserahkan Kepada Keseluruhan Satu Orang Fakir Miskin Boleh Aku Seneng Ambil Wangiku Jujur Tapi Miskin Wangi Fakir Misalnya Wih Tak Sembele Sebagian Buat Saya Sisanya Tak Kasihkan Dia Semua Satu Orang Sah Sah Satu Orang Boleh Beda Sama Zakat Ini Uthiya Boleh Hukumnya Memberikan Kepada Satu Orang Miskin Itu Boleh Yang Sering Ditanyakan Itu Kurban Kepada Non Muslim Tak Enak Tong Kep KB Woleh Masuk Tak DKI Ye Kebanyakan Ulama Itu Menyatakan Tidak Boleh Kurban Kepada Diberikan Kepada Non Muslim Itu Tidak Boleh Terus Bagaimana Walaupun Ada pendapat Yang Memperbolehkan Tapi Sebagian Ulama Itu Memberikan Solusi Terutama Bagi Daerah Daerah Yang Disitu Muslim Dan Non Muslim Itu 50 Kurang Lebih Daerah Tengger Daerah Tosari Itu Kan Banyak Orang Islam Campur Sama Orang Hindu Ya Maka Tonggoan Jadi Satu Itu Mereka Menganjurkan Apa Supaya Kita Mengikuti Tetap Mengikuti Pendapat Yang Kuat Maka Kurban Jangan Diberikan Kepada Non Muslim Caranya Disediakan Satu Dua Tiga Kambing Atau Satu Sapi Sifatnya Bukan Kurban Tapi Hadiah Haa Disicino Iki Sapi Non Muslim Bukan Sapinya Non Muslim Tapi Daging Sapi Disendirikan Daging Ini Daging Ini Berikan Kepada Orang Hindu Di Sekitar Kita Itu Solusi Namanya Ajok Ngotot Wow Ada Pendapat Yang Memperbolehkan Semua Tahu Ada Yang Membolehkan Tapi Pendapat Yang Kuat Tidak Memperbolehkan Kalau Kita Punya Solusi Jangan Memakai Pendapat Yang Lemah Kecuali Daerah Miskin Kepala Desa Miskin Wong Wong Dar Sing Sugi Kepetuku Wadus Dewi Atau Sapi Dewi Gaya Bagi Non Muslim Itu Baru Temen Mengikuti Pendapat Yang Lemah Tidak Apa Tapi Kalau Mudah Bagi Mereka Untuk Patungan Beli Satu Sapi Atau Dua Kambing Dihitung Berapa Non Muslim Itu Bukan Kurban Itu Hadiah Boleh Siapa Tahu Orang Orang Yang Tiap Tahun Dapat Daging Itu Di Kemudian Hari Masuk Islam Itu Juga Termasuk Jalur Dakwah Cara Dakwah Jadi Kalau Mau Solusi Seperti itu Disediakan Hewan Sendiri Yang Sifatnya Itu Sedekah Sedekah Atau Hadiah Bukan Kurban Kurban Kek Nonang Muslim Wong Muslim Si Ake Sing Gak Tau Mangan Daging Lapa Kek Non Muslim Sungkan Beb Itu Tadi Solusinya Solusinya Tadi Itu Daging Yang Diberikan Kepada Fakir Miskin Itu Sifatnya Memindahkan Kepemilikan Atau Bahasa Kitab Punyanya Dia Artinya Dia Bebas Mau Melakukan Apa Tak Dol Nggak Dolen Kon Apa Apa Mangan Daging Langsung Geblok Misalnya Darah Tinggi Misalnya Wedi Misalnya Ya Nggak Apa Daging Daging Berapa Daging Dijual 90.000 100.000 Sat Kilo Misalnya Lumayan Nganggur Nganggur Ada Duit Ya Tak Tuk Kalo Tempe Ae Tidak Apa Karena Kalau Yang Menerima Fakir Miskin Itu Adalah Pindah Kepemilikan Bebas Dia Mau Menjual Kampai Dipangan Dewi Kampai Di Kek No Wong Mana Tidak Apa Terserah Bebas Sedangkan Yang Diberikan Kepada Orang Kaya Seperti Orang Tadi Kambingnya Atau Sapinya Dibagi Tiga Dibuat Kerabat Dan Tetangga Tetangga Yang Kaya Itu Sifatnya Apa Itu Yang Diterima Oleh Orang Kaya Itu Yang Diterima Oleh Orang Orang Kaya Itu Sifatnya Adalah Hadiah Sehingga Hanya Boleh Dikonsumsi Sendiri Atau Disedekahkan Kepada Orang Lain Tidak Boleh Dijual Sekarang Kembali Kepribadi Sampai Ini Termasuk Wakil Miskin Apa Orang Yang Cukup Gitu Aja Kalau Cukup Berarti Dimakan Sendiri Atau Disedekahkan Kepada Orang Lain Aku Oleh Aku Oleh Orang Keresek Lebih Atau Mau Dimakan Sendiri Boleh Tak Dola Oleh Fakir Miskin Boleh Jual Karena Itu Miliknya Dia Orang Kaya Itu Adalah Hadiah Itu Tidak Boleh Dijual Lagi Valla Emel Hadrat Allah Tidak Tidak Marih Sampai